Intro Halo Healthies, apa kabar? Bertemu lagi di acara Hospital Business Program Program yang membahas secara lengkap tentang bisnis rumah sakit di era new normal seperti saat ini Namun sebelum kita lanjutkan acara ini Para Healthies jangan lupa untuk subscribe, like, komen, and share video ini Serta jangan lupa membunyikan lonceng Agar notifikasi akan muncul pada saat video-video baru yang akan kita tayangkan di kemudian hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para dokter dan bapak ibu yang saya hormati Apa kabar? Alhamdulillah semoga kita semua berada dalam keadaan sehat Coach Donnie, apa kabar? Coach Donnie Selamat siang, Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabar, Kasili? Alhamdulillah sehat, Coach Baik-baik juga Ya sama, kita baik-baik ya Baik, jadi konsep hospital promotion ini Coach Tidak terlepas dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh rumah sakit dan klinik Bagaimana Coach Donnie melihat hal ini Coach? Setuju Setuju Kalau saya sangat setuju dengan itu Kasindi Begini Ya harus seperti itu Harus seperti itu Promosi tidak bisa lepas dengan aktivitas yang ada di rumah sakit Sangat setuju Ya kan, smart konsep ini harus dilakukan secara internal Kemudian kita jual ke eksternal kita Jadi kalau internal kita sudah oke Sesuai dengan Kasindi punya pertanyaan tadi Akan menjadikan performance kita baik kan Kasindi? Iya, iya, iya Iya Kalau internal kita oke Performance kita akan oke Kalau performance kita sudah terbentuk dan baik Pasti karakter kita muncul ke Kasindi Kalau karakter kita sudah muncul Ya reputasi kita pasti muncul Ya saya bilang tadi kan Kasindi Lima voucher tadi itu kita kan gak lihat seberapa Tapi kan orang akan remote marketingnya itu Oh iya 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 Kemudian Ya reputasi itu Ya reputasi itu sama juga dengan smart marketing Ya smart promotion yang kita lakukan ini Karena apa? Kita akan buat promosi yang relevan Ya kan? Sudah relevan Dia akan terukur kan Kasindi Kemudian kalau sudah terukur Dia akan spesifik lagi itu Iya kan? Dia spesifik dengan kita punya keadaan Kita punya fasilitas Kita punya produk yang ada di klinik atau rumah sabit Kemudian waktu terakhir kita sudah bicara tadi Nah bagi saya adalah Atau bagi kita Yang penting konsep smart itu Kita kombinasikan dengan strategi analisa SWOT tadi Sehingga kita bisa tahu kekuatan kita ada di mana Kemudian kelemahan kita ada di mana Kemudian opportunity atau kesempatan kita ada di mana Kemudian kita juga bisa lihat ancaman terhadap kita ada di mana Ya kan? Kalau kita semua sudah bisa bisa itu secara komperensif Waktu tetap berjalan ke sini Nah kita harus Kita tidak bisa menghentikan waktu itu Tapi kita harus mampu beradaptasi Kita harus mampu beradaptasi Secara internal komunikasi baik Secara internal pelayanan kita baik Secara internal customer Eta instant kita baik Secara internal kita punya spesifikasi baik Ya kan? Kemudian kita juga bisa men-setting Timeline-nya atau deadline-nya Tahapan secara baik Itu pasti bisa kasih Jadi kalau konsep smart hospital promotion ini Tidak terlepas dari aktivitas-aktivitas rumah sakit Atau klinik yang seperti dikasih Yang ditanyakan tadi Ya iya Dan saya bilang Harus bisa Seperti itu Iya Jadi Coach Donny Kita sudah tiba di ujung acara nih Coach Padahal masih banyak Saya ingin tanyakan ke Coach Donny Selanjutnya Apa kesimpulan yang dapat Coach Donny berikan Tentang konsep smart promotion ini Agar bisa diterapkan di rumah sakit dan klinik Coach? Kesimpulan apa ya? Oke Kesimpulan Menghemat waktu ya Iya Kita sudah masuk Ke dunia industri 4.0 ke sini Nah itu kita sudah masuk sekarang Malah di dunia lain Kita sudah masuk ke strategi 5.0 Eh sorry 5.0 Aduh ya kan Kita baru masuk ke situ Nah kemudian Teknologi kesehatan Berkembang luar biasa Kita harus adaptasi dan ikut dengan perubahan Ya kan Dengan demikian karena teknologi kesehatan semakin tidak tertentu Leadership Leadership harus kita lakukan Harus leadership harus kita sesuaikan dengan itu Leadership di rumah sakit Kita bisa lagi Aku dulu begini 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 Ya kan itu kemaren Ya sekarang gak bisa Banyak Banyak kepemilikan rumah sakit itu yang merasa dia paling kembali Kurang-kurangnya misal Enggak hebat Ya Ya Pada saat kita berpikir kita Mampu semuanya Disitulah kelemahan kita yang jadi Kemudian Masyarakat itu akan memiliki Masyarakat rumah sakit itu akan memiliki Leadership yang terjadi di sana Leadership itu kan boleh dari yang punya Kemudian manajemennya Karena apa? Saya pernah cerita kan Air itu mengalir dari atas Masyarakat rumah sakit itu melihat Pemimpin kita Kalau dia baik Semua kebawah pasti baik Dia smart Promotion Hospital Semua itu Dia smart dalam melayani Semua akan turun Pasti itu kasih Secara internal Eksternal itu akan pasti Kemudian juga ada dengan keadaan yang kayak sekarang ini Diburukan teamwork Tapi kita udah bicarakan komunikasi ya Komunikasi pasti akan terbentur Dan kita Untuk performance Komunikasi itu akan baik Dan dikasih Terus kita punya teamwork Kita dibenturkan teamwork Kemudian kalau teamwork ini terjadi diantara ini Kita akan semakin percaya diri Percaya diri semakin tinggi Dengan berpercaya diri semakin tinggi Menjadi personal branding Dia akan menjadi personal branding Kemudian personal brandingnya akan menyimpulkan karakter Bagi klinik dan rumah sakit Yang demikian Rumah sakit itu akan menjadi rumah sakit yang mempunyai pelayanan yang lain Kemudian drama Kemudian informatif, edukasi, dan publikasi yang baik Lalu Ini mungkin kita akan menjadi satu materi khusus itu mental block Yang ada yang mesti kita rupakan Untuk saat ini kasih ini mental block Itu yang harus kita rupakan Nanti kita akan bikin satu Satu sesi Untuk bagaimana berbuat mental block Di masyarakat Kemudian ikuti protok covid-covid Dekovid yang ada saat ini yang dibuat pemerintah Dalam R-immunity Nah Kita harus Tuduk ke peraturan pemerintah yang sudah ada Kita jaga kesihatan diri kita sendiri Kita jaga jarak Tetap cuci tangan di air mengalir Kemudian tetap pakai masyarakat Lenggapi dengan face shield Terima kasih Coach Bani Terima kasih banyak Coach Bani atas waktu dan ilmunya Terima kasih Kakak Sama-sama Para dokter dan Bapak-Ibu yang saya hormati Banyak orang merasa mandat atau terperangkap Atau tertukung situasi mereka Terlepas dari apapun situasi ini Ini hanyalah realitas saat kini Dan realitas saat kini Akan mulai berubah ketika Anda Mulai menggunakan rahasia ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kak Cindy Terima kasih banyak Coach Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!